Hai semua hari ini semua kongsi satu resepi yaitu udang masak sambal petai Jom tengok macam mana masak Inilah dia bahan-bahan untuk masakan kita kali ini yaitu udang masak sambal petai Bahan yang diperlukan adalah udang setengah kilo yang setelah bersihkan dan buang urat dia Dan juga sedikit petai sudah kopek Lepas tu bahan blender dia kita perlukan adalah 15 tangkai cili kering yang sudah rebus dan potong-potong Dan 5 ulas bawang putih, 5 biji bawang merah kecil, sedikit halia dan 1 biji bawang merah besar untuk bahan blender juga Yang ini adalah bahan yang sanake sebiji Sekarang mari kita sediakan bahan blender di luar Kita potong bawang besar Kita potong Agar dua saya saja, ini cukup sudah Kenapa saya guna bawang merah banyak dalam masakan sambal saya Sebab bawang merah ini buat rasa sambal kita lagi sedap dan wangi Terima kasih telah menonton! Bawang merah ini juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan juga akan lihat tiris macam besar-besar dan juga ini juga cuma buat bentuk bulat tanah kita cuma hanya perlu lekan hanya separuh saja oke kita perlu lekan ini saja oke lepas itu yang bahan ini kita campur sini besar oke sekarang ini sudah kita siap potong tinggal kita kisar halus ini dia bahan blend kita sudah siap sudah halus macam ini oke jom sekarang tengok macam mana masak sekarang kita masak lah kita masak sambal sangat mati dulu kita bagi kering kuali ini lah sudah panas kita masukkan minyak kan minyak kita bagi masuk lebih sikit supaya kita punya sambal tuh beli masak kalau lebih minyak pun kita beli keluarkan minyak juga selapas masak kalau kita tambah air sedikit kita buang dengan air sedikit kita akan punya yang baki-baki dalamnya itu kita punya sambal itu dibelarkan sekarang ini kita baru masak sambal pastikan daun selalu buat gaun lagi sambal kita lagi sambal kita kita masukkan garam dan juga gula ocek dengan garam kita masukkan gula 1,7,5 supaya kita tunjukkan agar ada rasa manis-manis sekarang tambal sudah ada paca minyak sedikit saya akan masukkan dulu putai sebab putai ini ada kita masukkan potai dulu kita tutup potai yang tidak ada yang belum sedikit daun lagi, potan sekarang, daun lagi saya akan masukkan potai oke, ini sambal kita sudah paca minyak macam ini kita sudah beli masukkan udang beli masukkan udang sekali dengan bawang hori lenang sekali kita juga perlu tuang sedikit asam jawa kita pasang nanti sederhana besar juga aja tepung besar ini digaul nah, digaul juga kita gaul di luar kita gaul lagi masak masak nih udang nih terpukt terpukt dulu lama asalnya sudah keluar air sedikit kita sudah boleh angkat masak sambal udang 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 kita sedikit berehat sebentar ini tukar saurnya juga sedikit lagi oke sambal kita pun sudah masak paca minyak itu sudah dia punya air udang sudah keluar untuk kamu semua kalau suka sambal itu macam ada cair sedikit kita boleh letak air tapi saya suka macam ini pekat-pekat saja dia punya apa tuh kual betul-betul boleh rasa dia punya padas lah kalau pekat-pekat macam ini makan sama nasi panas-panas oke sambal kita pun sudah masak nih kita boleh angkat dan hidang udang ya oke sekarang kita boleh ambil sambil hikat sudah masak ada sambal siapa yang suka makan sambal petai itu wah ini adalah diara sedikit ya oke inilah dia udang masak sambal petai kita sudah siap hidang memasak oke anda dirumah belilah cuba resipi saya kali ini dan kita jumpa lagi jinek resipi saya oke bye bye jangan lupa cuba apa ya 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 pasok ya Terima kasih.